Tim gabungan dari BPBD dan Relawan Kemanusiaan dikerahkan untuk membantu menyingkirkan batang pohon yang tumbang di kawasan Jalan Yosudarso, Samarinda Kota. Dahan pohon yang tumbang menimpa salah satu rumah warga. Tim reaksi cepat badan penanggulangan bencana daerah menyatakan pohon tersebut tumbang saat diguyur hujan dengan disertai angin kencang pada Senin siang. Tercatat jumlah pohon yang tumbang sebanyak dua pohon, namun petugas harus menyingkirkan empat pohon agar tidak lagi terjadi pohon tumbang. Jadi siang hari ini kami dari BPBD Kota melakukan penanganan pohon tumbang yang menimpa satu rumah. Satu rumah ya. Saat kejadian kondisi cuaca seperti apa daerah ini? Jadi kejadian pada saat kemarin, kemarin pada saat curah hujan yang tinggi, dikarenakan pohon yang sudah tua dan struktur tanah yang mulai kurang mengakibatkan pohon tersebut tumbang. Ada berapa pohon yang ditangan ini? Sekitar ada tiga sampai empat pohon. Tiga sampai empat pohon untuk penanganan ya? Oke, berapa personil dan perlengkapan diturunkan? Sep, dari BPBD Kota kami empat personil dengan tiga set mesin senso dan perlengkapan lainnya. Pemilik rumah menyatakan pohon tersebut sudah lama miring. Saat kejadian, sebuah truk yang kebetulan parkir menahan pohon tersebut dan meminta para penghuni rumah segera keluar. Kemarin saat itu bagaimana kondisinya? Kemarin saat itu bagaimana kondisinya? Kondisi cuaca bagaimana? Ya hujan. Hujan deras ya? Dandat gua deras bang. Grimis-grimis saja. Ini kan sudah miring dia. Sudah condong duluan? Sudah condong, kita ada truk di situ yang nahan. Pas kami dipanggil, suruh keluar, keluar semua. Truknya digeser, larik, langsung roboh. Roboh ya? Ini berapa pohon yang tumbang nih pak? Dua sama 14. Oh dua ya? Dua pohon ya? Ini kena rumah pen di bagian apa nih pak? Samping ya? Samping ya? Samping dinding ya? Tim reaksi cepat BPBD Samarinda mengimbau warga agar lebih waspada. Mengingat cuaca dalam beberapa hari terakhir kerap diliputi hujan dengan disertai angin. Iswanto melaporkan dari Samarinda.